Baik Pak Rasiswa, saya lanjutkan yaitu untuk jenis-jenis debat. Yang pertama adalah debat parlemen atau majelis. Dua, yaitu debat pemeriksaan ulangan. Yang ketiga, debat formal, konvensional, atau pendidikan. Sekarang tujuan biadakannya debat, yaitu mempertahankan argumen. Kemudian manfaat debat adalah melatih keberanian, menambah wawasan, kemudian responsif, dan memperluas sudut pandang kita. Itu yang bisa disampaikan Pak Rasiswa. Terima kasih para siswa ya. Sekarang lagi, pada hari ini saya akan memberikan materi debat. Pada prinsipnya antara debat dengan diskusi memiliki pengertian yang hampir sama, yaitu keduanya berisi tentang tukar-menukar pikiran secara teratur. Namun dalam hal ini, konsep kita adalah argumen untuk menentukan baik tindaknya usul tertentu yang didukung pihak afirmatif dan ditolak oleh pihak penyanggah. Oleh karena itu, debat memiliki arti yaitu pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Oke. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Namun-namaku kelas Ulas Bahasa. Pada hari ini, saya mencapai salah satu-satunya yang punya kelas. Nah, pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hal penting pada penonton-penonton pertama untuk menanggarik kita.